Oke, baik. Kita mulai saja ya sidang untuk hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Halim Rofiki. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Muhammad Halim Rofiki. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pemimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pemimbing pertama Budi Arfitama, dosen pemimbing kedua Bapak Silvester Dianhandi Permana, ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Adesha Putra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Ujian dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Halim Rofiki berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Saudara Muhammad Halim Rofiki, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pemimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Ketua Penguji yaitu Bapak Adesha Putra untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi, Halim. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, selamat ya. Sebelumnya saya ucapkan kamu sudah masuk ke sesi sidang ya, sidang proposal. Jadi, ini kamu sudah semester berapa? Semester 11, Pak. Berarti memang harus selesai cepat ya. Ya, ini juga sudah hampir memasuki pertengahan semester. Jadi, usahakan ya di waktu yang ya bisa dibilang sudah ya sedikit lah ya. Jadi, kalau bisa kamu bisa menyelesaikan di semesternya juga ya jangan menambah lagi. Oke? Oke, Pak. Jadi, di sini saya dan Pak Bayu ya kami ditunjuk sebagai penyembina di sini ya kurang lebih ya tujuannya sebenarnya ya untuk membantu kamu juga ya memberikan masukan gitu ya. Jadi, bukannya kami ingin menjatuhkan ataupun apa ya. Ya, lebih mengkoreksi lah ya apa yang sudah kamu buat bersama dengan bimbing-bimbing-bimbing ya. Jadi, malah sebenarnya kamu diuntungkan banget nih ya. Makin banyak masukan, mudah-mudahan hasil nanti di sidang akhir akan lebih baik lagi. Ya, tapi ini semua ya kembali ke kamu juga. Ya, itu. Pak Handi kelihatannya sudah aktris gitu. Oke. Jadi, mohon ini ya tolong dibuka kamu ini ya share skripsi kamu ya. Bagaimana Pak? Oke, belum muncul. Ntar tunggu dulu. Oke, sudah. Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Kalau di sini sebenarnya ini nanti bagian Pak Bayu ya. Ada, apa namanya, saya lihat ada banyak. Ada berapa catatan sih sebenarnya. Kalau saya sendiri nanti sudah saya buatkan. Jadi, kamu bisa merefer itu juga. Ataupun yang penting kalau misalkan lebih ke struktur penulisan itu mungkin nanti kamu coba banyak melihat dari Pak Bayu ya. Saya mungkin hanya memberikan tambahan saja. Ya, mungkin Pak Bayu mungkin ada yang terlewatkan. Jadi, mudah-mudahan bisa terkabar bersama saya. Oke, jadi kalau boleh tahu kenapa sih kamu mengambil penelitian ini. Apa yang membawa kamu memilih ER gitu untuk kamu angkat sebagai paskripsi kamu. Nah, izin menjawab Pak. Soalnya kan di surikasis di SMKN 47 Jakarta ini kan pas banget masa pandemi nih Pak. Oh yaudah, terus kayak ada peluang nih kayaknya nih buat di-augmented reality-in di mata pelajaran sejarah nih. Soalnya kan kalau sejarah kan kebanyakan kan kalau di buku paket cuman visual gitu doang, gambar doang. Kayak gitu kan atau enggak apa kayak ke museum-museumnya. Cuman karena pandemi kayak gini juga kan jadinya kan susah kayak buat surat jalan, surat vaksin, ya kayak segitu sebagainya sih Pak. Jadi, berarti informasinya kamu dapat dari mana nih? Informasinya, informasi yang buat ke sekolahnya itu dari guru sama buat bikin apa, kayak dari murid beberapa muridnya doang sih. Oke, berarti kamu disini lebih fokuskan pemanfaatan yang hari ini di mata pelajaran sejarah ya? Iya, Pak. Oke, berarti kan tidak serta-merta kamu datang ke sana tiba-tiba kamu mendapat ilham langsung di mata pelajaran sejarah kan ya? Iya, Pak. Jadi, dari awalnya gimana nih kamu bisa mengarah ke sana? Iya, kan waktu apa, pas milih-milih judul kan juga, oh ini mata pelajaran mana aja nih yang buat bisa di-augmented reality-in nih? Oh ada beberapa nih kayak misalkan seni rupa, sejarah. Oh yaudah, karena itu, yaudah saya sejarah lah gitu. Kamu ada bersama dengan tim yang lain nggak? Maksudnya mahasiswa yang lain nggak? Oh, ada. Ada ya? Ada. Oke, berarti berapa orang di sekolah itu yang ngambil yang disedih kasus dua orang, Pak? Dua orang ya? Iya. Iya, karena mirip-mirip sih saya lihat. Ya, itu kan yang rupakan ya? Iya. Iya, ya itu dia masalahnya. Yang saya lihat ya, dari proposal yang sudah kamu masukkan di sini, kelihatannya sih nggak jauh berbeda. Mungkin kamu sama teman kamu satu lagi, saya lupa siapa yang kemarin ini. Ya, kelihatannya sama-sama, apa namanya, ya bekerja sama ya, untuk dapat membuat proposal ini. Jadi, dari apa namanya proposal yang saya baca, maksudnya yang saya dapatkan dari beberapa hari kemarin, saya coba pelajari. Yang pertama itu, hampir sama sih masukannya. Pada saat kamu observasi itu terlalu sedikit sih pertanyaan yang dia jukan. Ya, jadi kalau menurut saya di sini, sebenarnya kamu bisa menggali di dalam lagi sih, sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Jadi kan maksud saya di sini, dengan beberapa pertanyaan yang kamu coba selajukan ke guru khususnya ya, dan kepada siswa ya. Sebenarnya itu kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Jadi misalkan, mengapa nih, maksudnya di mata pelajaran sejarah ini, kenapa ER ini perlu dilakukan? Berarti kan untuk suatu mata pelajaran ini kan berarti kan ada acuan ini, acuan terkait pembelajarannya. Kalau kita di sini kan, maksudnya di universitas ya, setiap mata kuliah itu kan ada outputnya, ada capaiannya. Jadi kita kan dosen dan juga mahasiswa ini kan mengacu ke RPS ya, atau Rencana Pembelajaran Semester. Kalau di sekolah, kalau nggak salah saya itu namanya RPP ya, nggak salah saya nggak tahu. Ya mungkin nanti coba kamu cari informasi lagi ya ke guru-guru sekolah ya. Jadi kan langkah lebih baiknya sih, ada beberapa pertanyaan yang dikaitkan dengan hal tersebut juga. Jadi kan lebih baik lagi. Jadi maksudnya di sini apa yang kamu coba implementasikan ER di mata pelajaran tersebut dapat meng-cover capaian dari mata pelajaran tersebut ya kalau menurut saya. Sedangkan kalau yang kamu jabarkan di proposal ini, itu belum sepenuhnya terlihat gitu. Terlihat apakah dalam satu periode, jadi kalau kita kan ada semesteran tuh, kalau di sekolah kan dia ada masanya sendiri ya, dalam satu semester gitu ya. Jadi kan kamu dapat melihat nih, seperti apa baiknya untuk implementasikan augmented reality ini. Kalau bisa meng-cover dalam satu semester itu semua ya, kenapa nggak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa nih, ini karena masih awal ya, mungkin kamu bisa meng-cover mungkin untuk beberapa kali pertemuan saja ya. Karena di sini saya lihat, kamu hanya memunculkan beberapa objek saja, iya kan ya? Iya Pak. Apa aja itu? Bangunan Bang Indonesia, terus Balai Seni Rupa, Musim Fatahila, Satu Candi Bajra Sandi, sama Topeng Ganesa Pak. Itu kan dari situ sebenarnya kan sangat bervariatif kan, antara satu pertama Bang Indonesia, terus juga satu lagi ada berapa objek ya, objek wisata ya? Iya, yang di Bali ya? Iya, yang di Bali. Itu kan berarti kan dua hal yang berbeda atau berapa hal yang berbeda yang kamu coba tampilkan di sana kan. Mungkin itu kan bagian dari mata pelajaran tersebut, tapi kan di sini kan kamu hanya menampilkan saja kan ya, dengan scanning menggunakan metode markerless. Markerless. Jadi kan di situ cuma jatuhnya mahasiswa, eh siswa itu kan hanya melihat saja kan objek 3D usefulnya kan. Jadi maksud saya di situ coba mungkin terkait dengan pada saat observasinya itu sendiri, mungkin pertanyaannya di ajukan itu lebih, lebih ini lagi, apa namanya, di mendalam lagi. Kalau bisa, bisa meng-cover. Ya mungkin kalau bisa meng-cover seluruhnya ya, atau enggak ada satu pertemuan atau dua pertemuan lah ya. Jadi benar-benar dari proses penyampaian dari gurunya ya, terkait dengan materi yang ingin disampaikan, itu tersampaikan dengan baik kepada siswanya gitu ya. Mungkin bisa saja apa namanya, pembelajaran sejarah tersebut kan memang kalau di kita kan kebanyakan lebih ke historicalnya. Maksudnya time, apa namanya, pembelajaran mengenai runtutan waktunya. Misalkan dari awal kenapa si, apa namanya, objek tersebut ada ya, itu kan berkaitan dengan satu cerita ya. Mungkin seperti itu, tapi ya kita enggak tahu lagi. Itu kan zaman sahaja tuh. Ya kita enggak tahu lagi apakah sama seperti itu pada saat, pada masa ini maksudnya. Ya, itu nanti dicoba ceritakan. Iya, Pak. Baik, saya coba mulai dari yang pertama ini ya. Kalau dari cover ini sendiri, kalau saya lihat dari judulnya nih ya, judulnya ini apa, ukuran fontnya ya. Fontnya itu, coba kamu cek lagi ya. Kalau saya ini masih agak kecil sih ya, termasuk yang proposal skripsi dan keterangan di bawahnya. Ya, itu coba kamu cek lagi ukurannya. Ini nanti mungkin detailnya mungkin Pak Bayu bisa menambahkan. Lalu coba kamu scroll ke bawah. Nah, itu ada yang kurang enggak di program studiakan informatika dan fakultasnya. Apa tuh? Boldnya kan? Oh, iya. Iya. Nah, itu catatan sedikit aja. Kemudian berikutnya, ke halaman berikutnya coba di scroll. Itu, ini juga coba nanti kamu cek ya, ukuran fontnya. Kalau saya, ke menurut saya sih mesti agak kecil. Coba kamu cek aja ya. Baik, Pak. Coba scroll lagi ke bawah. Oke, kalau ini, ya itu aja. Ada, I click saja ntar di bahasa Inggris nih ya. Berapa kata bahasa Inggris. Kemudian, ini di abstract nih. Di abstract ini. Di abstract ini, ya ini seperti biasa ya, di awal ya. Maksudnya di, di, ya setiap manusia lah. Eh, setiap, sorry, setiap mahasiswa lah. Setiap mahasiswa yang mendeskripsi kebanyakan sih ya. Satu kalimat tuh panjang banget. Ya seharusnya, kamu bisa lihat ada di paragraf pertama ya, kalimat pertama. Jadi semuanya bisa kamu pecah ke dalam berapa kalimat sih ya. Alangkali lebih enaknya, gitu. Kalau misalkan dibaca, jelas satu kalimat, nyambung ke kalimat berikutnya. Tapi yang saya bingung, itu mungkin kamu nggak sengaja kali ya. Yang kalimat keduanya tuh, terdapat balai sini, Bank Indonesia, Kota Jakarta, museum. Kata-kira. Keliatannya agak, agak kurang nyambung sih ya. Dalam pemilihan, apa namanya, katanya ya. Mungkin. Ya kok tiba-tiba kamu dari cerita terakhir, apa, di awal mengenai masa pandeminya. Terus, terkait dengan apa, belum berupa informasi yang bisa mengampilkan gambar 3D, besar teks. Tiba-tiba kok langsung masuk ke, apa nih, saya bingung nih. Makanya ini objek wisata kah, apakah. Tiba-tiba langsung masuk lagi ke kalimat berikutnya. Begitu pun kesulitan bagi guru sejarah. Nah, itu makanya ini ya coba kamu tuliskan kembali ya dengan lebih baik. Ya, karena di awalnya pas saya baca tuh kok nggak ada keterangan. Ininya nih, apa nih, kalau tiba-tiba ada gedung, ada jet, ada topeng ya, ada museum. Nah ini apa nih ya, mungkin untuk coba kamu tulis ulang lagi ya, biar lebih mudah dimengerti nih kalau kita baca. Kemudian, nah ini nih, tiba-tiba di paragraf kedua nih, ada metodo biaroskop. Nah, ini biaroskop ini setahu saya nih kan tools kan ya. Iya. Kenapa masuk ke metodo ya? Karena dijudul kan kamu tidak, yang kamu angkat kan marker lah sekalian ya. Iya bukan? Iya Pak, markerless ya Pak. Iya, itu. Jadi kenapa ada biaroskop di situ? Seolah kan pas di markerless ini, itu kan saya bukan pakai yang selamnya Pak. Tapi khusus yang buat biaroskopnya Pak, yang buat titik-titik tertanya doang Pak. Iya, kamu coba jelaskan dulu, masuknya itu dari ini dulu, kan ER nih. Kamu jelaskan tentang ER-nya sedikit, terus kemudian masuk ke metodo markerless-nya. Baru dari situ, runtutannya baru masuk ke nanti kamu menggunakan itu biaroskop di sana. Gitu, ya. Iya Pak. Iya, iya, iya. Iya benar. Iya, Pak. Ya, gitu jadinya. Jadi ada alurnya gitu loh. Dari awal, kamu, oke ini kamu melihat disini ada peluang nih. Peluang karena masa pandemi saat ini, jadi guru ataupun sekolah ini bisa menjelaskan sedikit mengenai aku mencari realitinya, terus kemudian masuk ke metodenya, metode markerless itu, ya. Baru nanti kamu masuk lagi, jadi lebih flow-nya kelihatan gitu loh. Iya. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi catatan saya seperti itu, ya. Jadi tiba-tiba kamu kok langsung masuk aja gitu. Yang di awalnya tadi di paragraf pertama, apa, kamu membicarakan situasi, tiba-tiba kok ada contoh nih. Apa nih maksudnya. Ya. Di flow-nya aja coba kamu buat lagi ya. Ya, tetap harus selalu konsultasi dengan bimbing pertama, ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi, coba masuk ke daftar isi dah. Kosong. Ah, kosong. Kok kamu gimana sih? Kamu yang membuat, kamu yang bilang kosong. Nah, ini. Ada beberapa catatan sih di sini. Pertamanya itu, kamu lihat di bab 1, judulnya mana tuh. Bab 1 itu apa. Ya kan? Ada kan? Ya, Pak. Bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan? Nggak ada judulnya. Ya. Ya, Pak. Coba mungkin kelupaan atau apa. Ya. Itu nanti coba kamu tambahkan. Kemudian di 1.6 itu, metode penelitian atau metodologi penelitian? Yang benarnya. Metode penelitian, Pak. Saya kira, Pak. Hah? Betul. 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 Betul, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, ngetes doang. Nanti coba cek lagi ya. Iya, Pak. Ya, jangan salah-salah tuh. Ya. Setahu saya sih metode penelitian. Setahu saya. Apa bedanya? Tahu nggak? Metode itu, kalau yang saya pahamin, kayak cara-caranya doang, Pak. Cara-cara awalan. Cuma kalau metodologi, itu kayak udah campuran dari beberapa metode-metode gitu, Pak. Metodologi? Apa? Dari beberapa campuran, gabungan dari metode-metode di pada penelitian, Pak. Jadi kalau metodologi itu kan bersifatnya umum ya. Kalau metode kan lebih spesifik. Lebih, ya lebih ini ya, mengarah. Ya, lebih di situ lah. Ya, nanti jumpa kamu ini lagi ya. Bicara lagi ya. Cek, Pak. Oke, itu satu. Kemudian masuk ke daftar table. Misalnya sekaligus bantu dikit lah ya. Itu kamu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Table. Table bahasa Indonesia, Pak? Nggak ya bawahnya. Table 2.1. Oh iya. Bahasa Inggris, Pak. Oke, ya. Terus ada yang perlu di italic juga kan ya. Iya, Pak. Udah. Itu lah catatannya ya. Yang daftar gambar juga sama. Nanti coba kamu cek. Ada berapa yang harus kamu italic. Itu saya udah buat catatannya. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Bayu. Kemudian di bab satunya nih. Bab satunya. Di sini. Di sini saya agak terganggu itu. Ininya nih. Bentar, bentar, bentar. Oh ini. Yang setelah, bentar, ini mesti di paragraf ini. Yang kalimatnya itu sejarah adalah, yang setelah itu, apa, inteks referensi yang Nufus 2019. Tanda tuh sejarah adalah, itu kenapa tiba-tiba masuk ke sejarah ya. Ngejelasin tentang apa itu sejarahnya, Pak. Ya, di situ yang saya lihat, kurang masuk sih sebenarnya. Coba kamu ini lagi ya. Karena di sini kan kamu membicarakan awalnya kan tentang, apa namanya, lebih sebuah penggabungan, ya lebih ke arah ER ya. Ke ER, terus tiba-tiba kamu masuk ke terangat kok ada sejarah. Ada lah. Mungkin, coba kamu ini lagi ya. Tulis ulang lagi ya. Oke, Pak. Ya, sebenarnya mungkin kurang tepat aja penempatannya, kalau menurut saya. Jadi, kalimat di atasnya lebih membicarakan itu juga, lebih ke ER. Di bawahnya setelah sejarah pun juga lebih ke metode ER. Terus yang sejarahnya, kenapa tiba-tiba sejarah ini masuk ke sel di tengah-tengah. Itu, ya. Itu, itu, coba. Ya, nanti di, ini, apa namanya, diperbaiki ya. Baik, Pak. Kemudian, ya, di batasan masalah sih. Batasan masalah sebenarnya udah baik. Cuman penulisannya aja kurang diperjelas. Maksudnya pemilihan katanya aja ya. Ya, kan, batasan masalah yang ada pernah, apa namanya, yang pertama. Yang pertama, ya, ini oke. Terus, yang ketiganya sebenarnya kan juga hampir mirip kan ya. Ya. Di masyarakat, dia lebih spesifik aja di lingkungan SMK 47. Cuman yang ketiga, yang kedua ini terdapat balai seni rupa. Ya. Ya, penggunaan kata terdapatnya itu coba, apa namanya, ini ya, kamu perbaiki ya. Baik, Pak. Kemudian, ya itu tadi, di sini kan kamu, sebenarnya kan metodenya itu ke markerless kan. Tapi di sini saya lihat banyak menggunakan itu geroskop, gitu, penjelasannya. Sedangkan markerless-nya di sini sangat sedikit kalau saya lihat di, di mana, di bab satu ini, gitu. Ya. Jadi, seperti kurang jelas, gitu. Ya, kenapa kamu dicudul lebih penekanannya lebih ke markerless, tapi di bab satunya ini kamu banyak penekanannya itu malah kamu menggunakan geroskop, gitu. Ya. Ya, Pak. Gitu. Jadi, ya ini juga sih. Ya, makanya saya bingung di awal, kamu kok markerless, tapi di bab satunya malah geroskop semua. Hampir kamu membahas di situ. Ya, jadi makin nggak jelas ke mana arahnya. Ya, Pak. Memang di beberapa referensi yang saya lihat, memang ada beberapa penelitian yang memang dia memanfaatkan tools geroskop ini, gitu. Tapi, ya, dia jelas, gitu, metode ini ke mana, ya. Sedangkan kamu ini, ya, kebingungan, gitu. Ya, seharusnya kamu bisa fokus ke markerless-nya baru nanti, ya, pembahasan lebih lanjutnya gimana untuk implementasinya. Nah, kemudian... Tidak, mana nama di ikatannya. Kalau di bab 2-nya, saya lihat memang PR referensi yang kamu gunakan di sini, terpengar untuk mendukung penelitian kamu di sini, emang sudah baik, ya. Malah, kalau yang saya baca, lebih jelas dari penelitian-penelitian ini, sih, arahnya ke mana. Jadi, kalau, apa namanya, dari penelitian kamu sendiri di sini, emang menurut saya masih belum terlalu kuat ini, ya. Betul. 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 Kemudian, bab 3, nih. Bab 3. Bentar. Beberapa catatan saya yang kelihatannya saya lupa ngeset-nya. Pesan 9 ribuatnya banyak. Oke, ya itu tadi di awal juga sempat saya tanyakan, pas waktu kamu melakukan observasi, kamu cuma menunjukkan dua pertanyaan, ya. Ya, Pak, di sini yang sebenarnya menurut saya masih sangat kurang, sih. Jadi, coba nanti kamu, apa namanya, diskusikan lagi, ya, ke dosen penyinding, mungkin bisa kamu angkat lebih ke sisi RPP, ya, nggak salah saya. Ya, kalau di kita, sih, RPAC. Jadi, bisa, bisa, sih, meng-cover, apa namanya, pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu seperti apa. Ya, kalau ke, apa namanya, kalau ke kepala sekolah, ya, sorry, ada berapa sih wawancarnya? Nah, Ketua IASAN, kamu mau wawancaran untuk apa, ya? Buat minta izin perizinan itu, Pak. Oh, itu mah izin doang, kan? Iya. Oh, itu mah beda lagi. Ya. Bentar. Ya, ini kelihatannya, kelihatan saya banyak menghilang. Lupa saya ngasih itu. Bentar. Oke, jadi, nanti gambarannya seperti apa, sih, kalau misalkan nanti memang ingin kita luluskan, maksudnya proposal skripsi ini, nanti apa sih yang kamu ingin buatkan ke sekolah? Terus, seperti apa nanti, apa namanya, outputnya? Kalau aplik apa, kalau misalkan aplikasinya itu, kayak berupa, kan augmented reality marketplace, Pak, ya? Jadi, kayak ngampilin langsung satu candi, ya udah, itu satu candi semua itu, ya, nampilin aja gitu. Terus bisa buat, apa, kayak ada, nanti ada button-button tambahan kayak zoom-nya, oh ini ada dalamnya kayak gini, atau lebih dekatnya lebih detailnya tuh kayak gini. Terus juga kan, kalau augmented reality, kebanyakan kan harus penggunanya yang muter, ya. Nah itu, saya sih pengennya itu kayak langsung dari handphone device-nya aja, yang bisa ngeputarin buat 3D modelnya gitu yang muter. Emang kalau pakai AR, penggunanya muter ya? Kan, biasanya kan, apa, HP-nya, penggunanya sama HP-nya, Pak, yang muter, Pak. Itu apa tuh, markerless sama marker base? Markerless juga, Pak. Sekalian kan itu handphonenya yang ikut muter, nah kalau saya maunya tuh kayak udah disediain tombol gitu, jadi kayak, ini 3D modelin objeknya aja nih yang muter gitu. Oh, ya tergantung kebutuhan kamu seperti apa, ya kan tergantung kebutuhannya lagi kan ya. Oke, ya bentar ya, ini ya itu dia, kelihatannya saya lupa nge-save-nya dari malamnya. Jadi, oke lah, apa namanya, ya itu mungkin beberapa masukan dari saya ya, nanti kalau misalkan ada, ya saya coba nanti buat catatan tambahan lah. Ya, ada berapa, mungkin saya lupa tadi malam tuh, apalagi saya tulis. Itu nanti saya coba tambahin lagi ya di mikamu ya. Sementara itu dulu ya, dari saya. Nanti mungkin ada masukan lagi dari bahasa mungkin penguji kedua ya. Demikian, Pak Budi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ades Syafkutra, selaku ketua penguji pertama yang tadi sudah menyampaikan. Beberapa masukan dan juga kritik, ya, kepada proposal yang sudah disampaikan Pak Halim. Baik, saya persilahkan kepada Pak Pasit Bayu Yoga Bintoro selaku penguji kedua untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Oke, Halim. Terima kasih. Terus Pak Budi, terima kasih juga Pak atas waktunya. Baik, Halim tadi sudah lihat catatan saya ya di chat. Belum, Pak. Belum ya, nanti dilihat. Eh, kamu boleh lihat deh sekarang. Nah, karena kan saya kan di penguji kedua, makanya saya lebih fokus ke tata tulis dan format. Tapi saya kasih beberapa catatan di chat itu untuk bagai saran yang terkait kontennya. Walaupun saya bukan bidangnya di dalam augmented reality, tapi basicnya saat melakukan penelitian memang ada tahapan-tahapan baku yang harus dipenuhi. Jadi, tahapan-tahapan itu penting dan apapun bidangnya biasanya tidak lepas dari tahapan-tahapan tersebut. Makanya mungkin tahapan-tahapan itu sudah kamu lupakan, karena sudah terlalu lama atau lepas dari kegiatan kampus, mungkin jadinya bingung lagi kayaknya mau seperti apa. Jadi, terlepas dari itu silahkan lihat dari chatnya. Kalau sudah ditanyakan, tanyakan sekarang. Oke, saya mulai. Saya izin share screen. Boleh screen share dulu ya. Saya stop nih, Pak. Oke. Saya share. Wah, ini sudah kelihatan belum kunci saya ini? Sudah, Pak. Nah, ini tadi beberapa sudah disampaikan juga oleh Pak Ade. Jadi, saya akan tambahkan lagi mungkin ya. Nah, abstraknya ini yang kuning-kuning pokoknya, karena saya tidak ada catatan di sini makanya abstraknya terlalu panjang ya. Menurut saya terlalu panjang, terus tidak ada intinya. Jadi, tidak ada problem yang jelas, tidak ada metodenya apa. Itu gyroscope tadi dibilang sebuah tools, bukan metode. Terus tujuannya mau bikin apa, bentuknya kayak apa, itu tidak dijabarkan. Ya, hasil yang diinginkan pada penelitian ini, iyalah metode gyroscope. Nah, kamu apa ya, kamu mau bikin gyroscope-nya atau bikin AI-nya kan gitu jadinya. Ya. Oke, gitu. Lalu, lanjut, lanjut, lanjut. Ini tadi juga sudah dibahas, ini panjang banget. Ini harusnya bisa dipotong jadi tiga atau empat. Eh, sorry, dua atau tiga paragraf menurut saya. Gitu. Dan kalau dari sisi tulisannya atau kontennya juga tidak ada problem yang jelas sebetulnya. Gitu. Ya. Tuh, jadi itu. Lalu. Nah, ini mengerikan nih. Nah, formatnya gimana nih bisa acak-acakan gini. Tuh. Ini satu begini. Satu. Gimana lagi, beda-beda lagi. Nah, gimana? Dilihat lagi ya formatnya ya. Ya, Pak. Dirapikan lagi. Terus misalnya, batasan masalah yang ada penyelitian ini. Coba pakai kalimat yang lebih narasi deh. Gitu. Misalnya ada pun batasan masalah yang ada pada penyelitian ini. Antara lain dijelaskan sebagai berikut. Misalnya kayak gitu. Jadi kamu nggak usah pakai titik dua segala macam. Karena nanti bentuknya apa jadi kurang enak aja dibaca gitu. Jadi lebih ke narasi. Ya. Misalnya seperti itu. Itu juga berlaku di rumusan. Kalau memang nanti poinnya ada berbentuk poin di rumusan masalah. Seperti itu. Ya kan? Di sini ada di rumusan mengembangkan Accuated Reality. Tadi di atas metodenya gyroscope. Di sini metodenya markerless. Tuh. Ya kan? Markerless. Nggak tahu yang mana yang kamu mau tuju. Gitu. Lalu. Tujuan penelitiannya otomatis sudah. Oh di sini tujuannya menggunakan markerless. Nah tapi tidak disinggung sama sekali kayak gyroscope yang tadi kamu sebutkan dan sebagainya. Dan itu lebih banyak pendominasi di latar belakang itu nggak di bahas. Nggak tertera di tujuan, batasan, dan rumusan masalah. Gitu. Ya. Dan di batasan ini benar cuma ini aja nih. Rumusannya. Apa sorry batasannya. Apakah. Apa ya ini kalau pertahanan bentengmu ya sangat berlubang ini. Istilahnya kalau benteng pertahanan. Pertahanan kamu cuma segini aja. Banyak sekali yang bisa ditambahkan sebetulnya di situ. Karena nggak kamu batasi. Oke. Itu lanjut. Setelah kita atur. Ya mungkin ini sudah formatnya seperti ini ya. Tapi kan kamu bisa ya dibuat lebih rapi gitu misalnya. Ini bab 1 dan bab 2 mungkin dikasih sedikit spasi. Jadi kita bisa lihat dari bab 1 ke bab 2 itu ada jedaannya. Jadi nggak kelihatan nyambung. Gitu. Kalau saya lihat tadi sempat sekilas itu kayak bukan pakai justify jadinya. Padahal kan justify ya. Tapi karena dia nyambung-nyambung jadi kayak pakai rata kiri itu loh. Ya. Karena nggak ada jeda-jeda yang bagus untuk itu. Jadi lebih masalah ke formatting dan kerapian saat orang membaca. Lalu tinjauan pustaka ini juga sama. Ya. Gini. Memang pasti perkiraannya itu adalah pengennya satu paragraf itu satu penelitian gitu. Tapi juga nggak bisa kaku kayak gitu sih. Ya. Bisa juga misalnya ini dijadikan dua paragraf. Tapi di awal paragraf disebutkan sebagai misalnya gini. Lebih lanjut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitono kan bisa kayak gitu. Itu kan dua mengarahnya ke Fitono et al. 2016. Tapi disampaikan pada dua paragraf. Ya. Ketimbang dipaksakan menjadi satu seperti ini. Jadinya karena gini. Karena di penguji kedua ini lebih supaya orang yang baca punya kamu tuh selain ngerti dia juga harus enak bacanya gitu. Jadi dia pengen terus baca apa yang kamu kerjakan. Kayak gitu. Ini juga sama ini ke bawah semua. Karena mungkin basicnya seperti itu makanya semua disamain. Oke lanjut. Kemudian ini nama tablenya table ya. Iya. Oke ini coba di biasanya kalau judul biasanya loh ya. Itu di blog ya sih. Judul gambar. Judul table. Judul penelitian. Judul. Ya itu deh. Paling nggak tiga itu. Biasanya di blog ya sih. Di format. Kamu tahu nggak. Nggak pasti tahu saya Pak. Gitu. Iya. Serius. Iya Pak. Yang saya tahu sih. Coba dicek lagi. Kalau harus di bold, di bold. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kemudian ini masih pakai table. Terus ini nggak jelas. Ini kalau bisa di bold ya. Oke Pak. Ini di bold. Lalu kalau. Ini kan kamu mencoba untuk merangkum setiap papermu. Ya. Jadi. Kalau misalnya. Banyak gitu. Yang mau kamu tuangkan dalam bentuk tabel. Kamu bisa bikin dia jadi landscape tablemu gitu. Apa namanya. Headernya nih. Headernya. Itu ada di sisi kirimu. Ada di sebelas ini. Sisi kiri. Dari. TAMU. Di sisi kiri TA. Table-nya begitu. Berarti nggak. Dibaliknya ke kiri gitu loh. Dari sudut pandangmu. Dibaliknya ke kiri. Diputar ke kiri. Dirotate. Ya. Jadi. Si. Ininya. Apa namanya. Kertasnya jadinya landscape. Ya. Bukan portrait tab gitu. Jadi kamu bisa nulis lebih panjang kan. Ya. Jadi bisa nulis lebih panjang. Apa perbedaannya. Apa persamaannya. Pengembangan id-nya seperti apa. Jadi. Lebih panjang. Terus. Kayak atribut-atribut juga kamu perhatikan. Nanti kamu. Bahas lagi dengan. Tim pembimbing kamu. Itu. Jadi kalau gini. Akan banyak nanti halamannya tuh. Lalu. Lihat ya. Kamu perhatikan di sini. Table ini. Beda nggak sama table ini. Sama pak. Sama. Kalau bisa. Kamu klik aja. Bikin aja di. Di headernya. Masukin gambar. Ya. Atau apa ya. Bukan gambar tuh yang. Ya. Insert lah. Gambar yang kotak gitu ya. Kasih lah kata. Tuliskan di sana. Edit teksnya. Lanjutan table. 2.1. Misalnya di headernya. Akan klik-klik. Masukin dia. Apa namanya. Tulisan atau kotak gitu. Kan bisa di edit tuh. Bisa di input teks kan. Di kotak yang kosong itu. Lanjutan table berapa. Jadi. Ini. Harusnya kan nggak ada ini loh. Kalau. Kalau ini table yang sama. Kan harusnya nggak ada ini. Iya pak. Bener ya. Kalau ada ini lagi. Berarti sebenarnya 2 table yang berbeda. Itu ya. Nah kayak gitu. Nah jadi kasih kata lanjutan. Ya. Baik pak. Oke lanjut. Metodologi ini loh. Jarak. Kalau ini jaraknya. Jarak dari judul ke. Pembuka. Ya. Pembukanya sangat pendek sekali. Gitu. Terus seharusnya ada mungkin 2. 2 spasi kali ya. Ya. Lalu. Ini jarak dari. Gambar ke. Eh sorry. Tulisan ke gambar juga. Menurut saya terlalu. Mepet. Ya. Lalu. Kalau dilihat dari. Nah gini. Jadi prinsipnya gini deh secara umumnya. Kalau kamu punya gambar. Kamu punya tabel. Sebelum. Entah gambar atau tabel ya. Sebelum gambar dan tabel itu kan. Kamu udah benar kasih dia acuan. Dapat dilihat pada gambar sekian atau tabel sekian. Gitu ya. Nah. Setelah gambarnya. Jadi bisa dimulai dengan seperti ini. Berdasarkan gambar atau tabel sekian. Lalu penjelasannya itu yang detail. Oke. Penjelasannya itu yang detail. Bukan. Gambar satu merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Terlalu singkat. Misalnya gini. Berdasarkan gambar 3.1. Apa namanya. Mendeskripsikan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Ya. Di antaranya. Satu. Sudi lapangan. Sudi lapangan. Kasih penjelasan singkat. Singkat. Sudi lapangan itu ngapain. Lalu dilanjutkan dengan implementasi gyroscope markerless. Nah itu muncul lagi. Di mana gyroscope markerless adalah sedikit aja. Panjangin ya. Detailin setiap bagian. Jadi maksud saya. Setiap gambar. Atau tabel. Jadi. Saya umum. Saya buat general. Jadi setiap gambar kamu buat seperti itu. Yang kayak gini nih. Kalau gambarnya 2 gini. Ya udah gambar 2 nya taruh di antara. Eh penjelasannya gak. Di bawahnya gambar 2. Wah. Lalu. Ya. Gak penting juga sih. Ini merupakan berapa kondisi. Dari sekolah SMKN 47. Untuk apa kamu taruh ini. Ya kan. Di ini lagi. Di perancangan lagi. Di metodologi lagi. Apakah ngeliat kondisi ini. Berpengaruh terhadap judul yang kamu lakukan. Yang kamu angkat. Sorry. Gak ada sama sekali. Ini ada. Peta ya ini. Tuh. Wah. Kasus aktif. Itu. Bukan di sini tempatnya. Mungkin ada di bab 1. Ya. Tapi bukan ada di perancangan. Perancangan itu hanya punya kamu sendiri. Gak ada kutipan. Oke. Oke Pak. Kutipan ada sih. Boleh lah. Tapi bukan yang. Kayak definisi. Dikutip dari ini. Ya. Terlalu banyak kutipan juga jelek. Jadi ini benar-benar. Benar-benar punyanya kamu sendiri. Itu. Punya kamu. Apa yang kamu mau lakukan. Makanya penting sekali di bab 1 itu jelas. Apa masalahnya. Apa metodenya. Apa tujuannya. Sehingga di bab 3 ini kamu gak bingung nih. Di bab 3 ini kan kamu bingung mau ngapain. Apa yang mau di input di sini. Segala macam. Kelihatan banget. Lalu nih tadi kan ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini ya. Apa hubungannya ya pertanyaan yang ini. Ini. Pertanyaan ini. Sama teknis. Kamu menyelesaikan problemmu. Ini. Tabel-tabel ini sebenarnya lebih cocok di. Di lampiran. Itu sebagai. Dasar kamu ngambil judulnya. Ngerti gak. Ngerti gak. Iya pak. Bukan. Kalau. Kalau dia. Tampilkan. Ditampilkan di perancangan. Itu udah. Keteknisnya. Teknis membuat. Apa yang kamu mau buat itu. Oke. Kebayang. Kebayang gak. Guru laki-laki pertanyaan. Iya diharapkan dengan inovasi. Dapat membantu para guru. Apa hubungannya itu. Sama gyroscope markerless yang kamu membuat. Clear. Ini. Jadiin aja di lampiran. Lampiran. Nanti di acu. Jadi di bab satu. Dasar dari. Apa namanya. Atau di bab tiga. Hanya keterangan aja. Mungkin di lapangan. Hanya keterangan. Dapat dilihat di. Mana gitu ya. Atau kalau di bab satu. Juga bisa. Dikasih. Dapat dilihat pada lampiran satu. Misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Nah. Maksud saya. Supaya gak. Terlalu. Ini kan. Ya. Gak. Gak penting-penting amat sih. Untuk di bab tiga. Gitu loh. Kita juga gak bakal. Ngerti apapun dari sini. Karena ini kan hanya. Jawaban dari. Orang-orang yang kamu wawancarai aja. Gitu. Gak. Gak ada gunanya dalam artian. Untuk membangun ini. Gimana caranya ini loh. Gak ada. Gak ada kaitannya itu. Kecuali. Kamu analisis. Kecuali kamu judulnya analisis. Apa yang sudah ada di sana. Kamu analisis. Ya mungkin. Berbeda lagi ceritanya. Oke. Kan kamu mau implementasi. Mau bikin. Yang ada di. Sesuatu. Gitu kan ya. Ya. Ini juga. Ini. Ini juga. Apa namanya. Bener gak sih. Kayak gini. Harusnya kan agak. Ke pinggir lagi gak sih. Terus. Dia kan paragraf ya. Biasanya kan agak menjorok ke dalam. Ya. Jadi. Hal-hal seperti itu. Mendominasi. Terus ini. Jaraknya lihat. Jarak ini satu. Sepasi apa satu. Satu lima belas ya. Gak tahu apakah. Karena. Di saya berubah. Atau gimana. Saya gak tahu. Tapi saya lihat. Saya terima seperti ini. Jadi. Gak konsisten. Kan. Jaraknya berapa. Satu setengah. Satu setengah. Satu lima belas. Satu lima belas. Lalu ini ada. Ini apakah dua gambar. Atau satu gambar. Ini ada dua gambar. Tapi judulnya satu. Itu. Di sini tidak diacu ke gambar ini. Di sini hanya dijelaskan. Sesingkat-singkatnya gitu ya. Nah. Oke. Harusnya. Saran dari saya. Yang saya gak tahu ER. Tapi mungkin lebih baik kamu lihat. Kamu membuat gedung ini itu lebih dari sisi ER-nya. Mungkin tahapan dalam membuat gedung ini penting sih menurut saya. Ya. Ya. Begitu. Ini alurnya apa nih. Alur. Geroskop merupakan alat untuk mengukur. Nah ini kayak saya bilang tadi. Geroskop markerless. Tiba ada muncul di sini. Dijelaskan di bab satu. Di pendahuluan di bab satu. Tapi tidak dimunculkan di tujuan sama rumusan masalah. Tapi dibahas terus. Oke. Dibahas terus. Ya. Nah ini kayak gini. Ini bab. 3.5. Oke. Sorry. Gambar 3.5. Ini kok 3.6. Salah pak. Ya. Misalnya ini gambar 3.5. Jelaskan lagi planner skin itu apa. Feature map itu apa. Accelerator itu apa. Detailing gitu ya. Ya pak. Nah ini gambar 3.4. Ada penjelasan dari gambar 3.4. Yaitu planner skin. Ini 3.6. Ini 3.5. Wow. Ya kan. Tuh. Picture map. Tapi. Bukan. Teorinya. Ini kan teori banget. Ini adalah isi yang kamu mau buat. Planner skinnya apa. Adalah hasil yang kamu mau buat. Buat. Bukan punya orang. Apa. Bukan definisi dari orang lain. Jadi planner skinnya. Skinnya ini udah. Scenenya ini udah punya kamu. Apakah ini akan ada di sepolahan nanti. Ya. Hasil yang kamu mau buat. Enggak ada. Featurenya juga bukan. Bukan. Hanya teori saja. Tapi udah feature mapnya. Apa yang mau kamu buat. Sudah ke kamu. It's about you. Oke. Nah terus ini. Ada jeda. Ini. Satu setengah. Kalau saya enggak salah. Spasinya ini. Ya. Lihat deh. Untuk gambar seperti apa. Terus feature map. Feature map disini. Enggak ada penjelasan juga. Feature map itu apa. Terus. Seperti apa sih. Feature map itu. Yang saya pengen tahu. Makanya mungkin. Kalau feature map itu bentuknya. Mungkin algoritma. Ya. Tampilkan algoritmanya. Kan gitu. Ya kan. Dalam membuat feature map itu. Seperti apa. Misalnya. Kayak gitu. Akselerometer. Teorinya lagi. Apakah ini yang benar-benar kamu mau menjadikan. Buat. Deskripsi ini. Ini. Nih. Skema seperti ini. Bukan. Ya. Bukan kan. Itu. Nah. Jadi itu. Jadi hati-hati menempatkan. Kemudian karema post estimation. Semua. Teori. Semua teori-teori. Dan tidak ada. Yang. Punya kamu sendiri. Itu adalah. Kelemahan. Yang. Sebenarnya ya. Itu sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali. Ya. Jadi. Jadi kalau. Orang awam kayak saya gini. Membaca. Sebenarnya ini. Punya kamu. Atau punya orang ya. Itu. Artinya. Ya kamu. Yang udah jadi. Kamu. Buat. Samain. Apa. Bedain sedikit. Jadi. Itu. Karena. Apanya ya. Saya bisa pelajari. Dari sini loh. Gak ada. Kecuali semua. Mengacu ke orang lain. Gitu. Nah. Terus ini muncul-muncul kayak gini. A nya. Kok. Menjorok sekali ke dalam. Ini. Jadinya seperti ini. Coba kamu lihat lagi. Ini kan judul subbab. Apakah ini perlu gak nih di board. Ya kan. Kan. Kan setiap judul itu di board. Oke. Tuh. Alur aplikasi sejarah. Kecil banget. Ini aplikasi sejarah isinya gyroscope. Tuh. Sketching 3D model. Bukannya ini harus ada di depan tadi ya. Paling atas bab 1 ya. Ya. Saya gak tahu. Ini harusnya diletakkan dimana. Kan kamu yang tahu harusnya ini. Ini apa hubungannya sejarah sama ini semua. Gak ada hubungannya. Aplikasi sejarah dengan. Ini kan saya orang awam ya. Saya baca aplikasi sejarah. Saya yang kebayang di pikiran saya. Langsung. Berkaitan dengan. Konten sejarahnya gitu loh. Ternyata kalau begitu saya lihat. Ternyata. Cara membuat. Aplikasinya ada di sini kan gitu. Bener kan kalau. Ini orang awam kan. Saya membacanya. Melihatnya sebagai orang awam. Muncul AR history. Muncul guide. Itu apa? Itu kalau itunya kok. Kalau udah. Berupa hasil jadinya pak. Kalau kamu sebenarnya. Kayak pemilihan. Kayak pemilihannya gitu pak. Oke. Oke. Cuman ada dua. Cuman AR history sama guide. Padahal di sini isinya udah banyak ya. Buat pemilihan itunya emang cuma dua pak. Tapi kalau udah di dalam itunya. Baru ada banyak lagi. Ya. Males nulis ya. Males ngetik ya. Nah terus ini. Oh my God. Ini bisa. Ini gak ada penjelasannya. Ini gambar tiga. Ini ada ruangan kosong gak? Gak bisa untuk penjelasan ini. Gak kamu pakai. Lanjut ke gambar 4.14. Gambar ini gak diacu. Mana? Acuan gambar. Ini gak diacu gambarnya. Ini juga gak diacu gambarnya. Di sebelumnya gambarnya. Ya kan? Jarak deteksi. Ini saya bilang tadi di chat. Ada parameter pengujian. Ada jarak. Ada intensitas. Ada tinggi. Ada sudut. Tapi. Saya tuh nyari-nyari dari tadi. Mana ya. Di mana variabel jarak. Sudut ruangan. Apalah tadi itu. Di mana ya. Dijelasin di sini ya. Itu bagian dari mana. Apakah alurnya. Apakah. Dari mana. Gak ada. Tiba-tiba yang diuji itu. Maaf ya kamu pusing nih ngelati ini. Gak pak. Tiba-tiba ada pengujian. Di ujinya ini. Ini ini. Gak ada variabelnya apa di sana. Gak pernah disebutkan bahkan. Ada jarak. Ini harus ada muncul pada saat. Di bab satu. Jarak deteksi. Karena itu bagian dari problem. Ya kan. Yang diuji misalnya. Jarak deteksi segala macam. Malah pun hanya sekilas saja. Tuh. Ini yang diuji. Lalu. Cara ngujinya gak ada lagi. Cara ngujinya untuk deteksi gimana. Intensitas gimana. Karena ini skripsi. Kalau kamu. Ribet ya. Memang harus ribet ya. Kalau ini akan membuat kamu pusing. Memang harus pusing. Karena apa. Karena supaya orang yang baca. Kamu tahu. Dia dapat ilmu pengetahuan dari kamu. Dia ngerti apa yang. Dia baca. Dan dia gak nyesel setelah baca ini. Dia buang-buang waktu baca. Terus gak ada isinya. Gitu. Ini ada skor lima apa. Kriterianya skor lima itu. Wow. Kan. Terus ini kriteria penilaian. Penilaian untuk apa. Apakah sudut. Apakah tinggi. Apakah intensitas cahaya. Apakah deteksi. Oh enggak Pak. Yang itu Pak. Yang buat kriteria penilaian itu. Itu kan udah ada tuh Pak. Kayak menampilkan indikator kameranya. Oh ini indikatornya aja ya. Itu udah langsung ada disitunya soalnya. Jadi kayak kalau misalkan. Indikator kameranya gak. Apa gak. Kedetek. Nah itu skornya ada di berapa. Indikator kamera ya. Mana nih indikator kamera. Indikator. Indikator. Indikator kameranya itu kan. Udah langsung yang dimarker loh. Nah itu tergantung juga tuh dari kayak. Tingginya. Terus jarak dari data apa. Permukaan lantainya itu. Atau permukaan datarnya itu. Kalau misalkan emang gak kedetek. Nah itu nanti masuknya ke skor yang. Yang berapa. Yang tiga atau dua atau empat. Kayak gitu Pak. Yang tau kan kamu itu kan. Bener gak. Iya. Iya. Yang baca kayak saya. Ini gak tau loh. Iya kan. Ini ada skor tinggi. Yang dinilai skor ininya. Apa skor ini ya. Ini atau ini. Yang angkanya Pak. Yang angkanya. Ada rumusnya atau menghitung itu. Paling buat perhitungan itunya sih. Nanti sih pas buat percobaan pengujian aplikasinya Pak. Tuh. Jadi. Kamu mau. Membuat. Mengimplement sampai jadi aja. Atau kamu juga ingin mengukur. Saat orang pakai itu. Gimana performanya. Maksudnya gimana Pak. Ini loh. Lihat deh. Ini ada. Ada presentase. Responden. Ada. Berapa persen. Ini pertanyaan gini. Apa hubungannya. Orang awam nih ya. Usia ini. Sama. Apa yang kamu mau buat. Kan kamu mau implementasi. Kan kamu mau buat. Aplikasinya. Bener ya. Bener gak sih. Iya. Kan di bab tiga itu. Jadi isinya kan. Bagaimana cara membuat aplikasinya itu. Bener gak. Atau. Sekalian juga. Kamu mau menguji. Sampai selesai. Sampai tuntas. Sampai kamu. Dapatkan hasilnya. Pengujian sampai hasil. Tuntas. Akhir aplikasinya Pak. Gitu. Terus. Angka-angka ini kamu dapat dari mana. Itu kan buat profil-profilnya doang Pak. Jadi kayak. Oh ini dari. Apa siswanya. Dua gurunya. Kayak gitu Pak. Bukan kayak. Ini langsung jadi aplikasi apa. Berupa aplikasinya udah dicobain kan. Belum juga Pak. Maksud saya gini. Kan kamu belum melakukan penelitian judulnya. Kok udah ada hasil persentasenya. Coba kamu pikir. Ya kan. Harusnya mungkin yang harus ada disitu. Adalah gimana cara ngitung persentasenya. Dari. Dari. Rentang. Apa. Domain itunya. Dan domain usia mungkin. Atau. Atau apanya. Kan harusnya bentuknya rumus. Dari rumus itu nanti begitu udah jadi. Baru hasilnya tabel ini. Kan gitu ya. Menurut logika saya yang awam ini. Bener nggak. Nah ini kalau ini udah ada hasilnya. Tiga enam. Ini dua. Sekian sekian. Terus ada hasilnya. Rumusnya mana. Atau. Kenapa bisa. Gimana cara ngitung persentase itu. Kan itu yang orang pengen tahu. Terlepas kamu pengen menguji atau nggak. Ya kan. Jadi bukan hasilnya yang ditunjukkan di bab tiga ini. Tapi gimana caranya melakukan suatu proses sehingga dapat hasil. Clear ya. Bagaimana caranya melakukan sebuah proses sehingga dia dapat hasilnya. Makanya proses ini harusnya jelas. Harusnya jelas banget. Ya. Sehingga hasilnya juga jelas. Prosesnya bisa jelas kalau problemnya clear jelas. Apa yang mau dikerjain. Apa yang mau diselesaikan. Apa yang jadi masalah. Makanya inti dari semuanya ada di bab satu. Ini ada survei. Tuh. Ya kan. Nah ini kan hasil. Validasi. Skor validasi. Skornya. Apa kualitatif. Nggak ada angkanya. Nggak. Tuh. Nggak ada angkanya. Gimana cara ngitungnya kalau dia kualitatif. Nggak ada rumusnya. Oke. Jadi kalau saya kasih kesimpulan gini. Bab tiga adalah apa yang kamu mau lakukan. That's clear. Apa yang kamu akan lakukan setelah kamu lulus dari proposal ini. Oke. Jadi bab empat kamu nanti tidak lepas dari bab tiga kamu. Kalau begini pasti akan amburadul bab empatnya. Saya sudah yakin itu. Karena bab tiga kamu nggak ada yang bisa kamu lihat. Kamu mau buat apa. Oke. Bab satu adalah urgensinya. Jadi latar belakang kenapa kamu mau ngambil judul itu. Tadi kan ditanyakan sama Pak Ade. Kenapa kamu ngambil judul itu. Terus saya dengar-dengar karena pandemi segala macam. Kalau kamu jurusannya pendidikan ya silahkan. Kamu kan jurusannya ilmu komputer. Teknik informatika. Oke. Latar belakang pandemi segala macam itu bukanlah jadi utama. Kalau itu jadi utama itu muncul di rumusan masalah. Terus kamu harus pikirkan apa kaitannya ke pandemi tadi sama aplikasi yang kamu mau buat. Karena kamu anak TI berarti kan ada problem apa mungkin dari aplikasi sebelumnya. Aplikasi sebelumnya terlepas pandemi atau tidak. Oke. Dari situ baru oh aplikasinya masih kurang di sini. Kan kamu udah lakukan itu di bab dua. Kenapa gak kamu ambil lagi dari paper-paper yang ada di bab dua itu. Kamu squeeze lagi jadi menyamu gitu loh. Jadi gak ada alasan buat karena pandemi segala macam itu. Ya itu cerita sekedar ya masih wajar lah. Oke. Tapi itu bukanlah jadi tujuan utamanya. Kamu ngambil itu. Harus ada tujuan. Eh sorry. Harus ada alasan kenapa kamu ngambil itu di bab satu. Ya. Itu aja. Bab duanya itu adalah kewenangan kamu. Kamu yang tahu gimana proses reviewnya dan sebagainya. Itu nanti pada saat kamu revisi. Yang saya lihat adalah bab satunya. Sudah clear banget belum. Apa yang kamu mau kerjakan. Apa tujuannya dan sebagainya. Begitu clear jalan. Oke. Nah itu masukan dari saya. Terus kalau bisa yang di chat tadi kamu copy ke doc atau ke word misalnya gitu ya. Jadi bisa ada masukan. Ya itu mungkin juga bisa kamu tanyakan nanti setelah skripsi ini. Proposal skripsi. Ya. Demikian dari saya Halim. Semoga sukses ya kedepannya ya. Saya kembalikan ke Pak Budi ya. Pak Budi. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih kepada penguji kedua yaitu Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro yang telah memberikan masukan dan kritik ya. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulannya untuk Halim ya. Tadi dari Pak Ade dengan Pak Bayu juga. Bahwa pertama kamu harus banyak dibenahi ya. Banyak pembenahannya terutama dari problematika yang kamu usung ya. Karena dari situ kan memang waktu itu pas saya bibirkan sama kamu kan saya selalu meminta kamu untuk menggambarkan apa sih yang hendak kamu lakukan di sekolah tersebut. Nah itu yang memang harus kamu belum berangkat di situ ya. Nah yang kedua masukannya Pak Ade juga cukup baik yaitu yang tadi memang kan pelajaran seni ini kan besar. Kita bahas. Di bagian manakah di mata pelajaran tersebut ya tadi disebut juga RPP itu di minggu keberapakah yang akan kamu terapkan untuk aplikasi kamu. Kan enggak mungkin di selama satu triwulan itu pakai itu aja kan. Nah itu kamu harus jabarkan di latar belakang masalahan kamu juga. Nah beberapa masukan-masukan yang tadi tolong itu bisa dicerna dengan baik. Karena apapun bentuknya itu menjadi masukan buat kamu gitu ya sebagai mahasiswa atau peserta sidang di sini. Oke baik. Saudara Muhammad Halim Rofiki setelah kami selesai melihat video presentasi dan tanya jawab ini silakan saudara dapat leave meeting terlebih dahulu. Dewan penguji dan desain pemimbing akan rapat ikat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat disetujui atau tidak untuk dapat dilanjutkan ke dalam penyusuran skripsi. Saudara akan dipindahkan ke dalam ruang tunggu waiting room terlebih dahulu dan mohon tetap bersedia. Nanti akan dipanggil kembali untuk dimasukkan ke dalam meeting ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Halim siap. Siap Pak. Siap Pak. Baik. Saudara Muhammad Halim Rofiki, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Implementasi Augmented Reality pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode Markerless Tracking di SMKN 47 Jakarta dinyatakan disetujui dengan syarat untuk dilanjutkan dalam skripsi. Revisi atau hal lainnya yang perlu ditambahkan silakan dapat dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke saudara. Revisi ditunggu maksimal dua minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, para Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Halim Rofiki. Selamat siang. Oke, Halim.